Printer Panda PRJ R58D Kalian sendiri kisaran di Rp300.000 aja nih teman-teman Kalian udah bisa dapetin 1 unit Printer Panda PRJ R58D Nah kalian bisa beli di e-commerce keselian kalian Contohnya di toko oranye maupun di toko hijau ya Nah kalian bisa langsung beli di official storenya Biar kalian bisa claim garansi kalau misalkan ada kendalaan dari printernya ya Daripada kelamaan mending kita langsung unboxing yuk Nah kalau misalkan kalian beli Kalian bisa dapet 1 unit Printer Panda PRJ R58D Terus kalian udah dapet kertas rollnya yang ukuran 58mm Kemudian kalian udah dapet kabel USB untuk nyetak stroke ke printernya Dan yang pastinya udah dapet colokannya ya teman-teman Dan kalian pasti dapet buku panduan ya Kalau misalkan kalian bingung nih cara pakenya gimana Ada petunjuk penggunaannya Dan yang pastinya kalian dapet kartu garansi Jadi seperti yang aku bilang tadi Kalian misalkan belinya tuh di official storenya langsung Biar kalau misalkan ada papa kalian bisa langsung claim garansinya Oh iya teman-teman Karena printer ini gak ada battery charger Jadi kalau misalkan kalian mau pake Kalian harus colokin pake ini ya teman-teman Jadi bisa langsung colok ke stop kontak gitu Karena ini printer thermal Jadi kalian gak perlu isi tinta ya Nah langsung aja kita cobain cetak stroke pake printer panda PRG R58D Dan juga aplikasi iRipost Pertama-tama pasang dulu kertas stroke printernya yang berukuran 58mm Kemudian nyalakan printer dengan cara menekan tombol on Sampai muncul warna hijau Nyalakan bluetooth dan lakukan pairing dari hp yang ada aplikasi iRipost ke printernya Pilih yang RPP210A dan masukkan pinnya ya Kalau sudah terhubung Buka aplikasi iRipost di hp kamu Kemudian pilih menu pengaturan sistem Scroll ke bawah sampai ketemu menu printer model Pilih sesuai model bluetooth printernya ya Terus pilih nama bluetooth printernya Pilih yang RPP210A Nah jangan lupa buat checklist print logonya ya Tekan menu pilih logo Untuk memilih gambar yang ingin digunakan untuk dicetak saat melakukan print stroke Setelah semuanya selesai Tinggal lakukan transaksi penjualan di aplikasi iRipost Klik tanda panah di atas untuk memilih barang-barang yang akan dibeli Kalau sudah tinggal klik bayar tunai Checklist cetak stroke ke printer Dan konfirmasi pembayaran Maka stroke bakal kecetak otomatis kayak gini nih Hasilnya juga tajam dan jelas banget ya Printer thermal ini mampu mencetak teks dan gambar dengan resolusi yang sangat baik Nah itu dia cara cetak stroke pakai printer panda PRJ-R58D Dan juga aplikasi yang saya punya yaitu aplikasi iRiplight Untuk aplikasi iRiplight ini Kalian bisa download di playstore ya teman-teman Gratis, tanpa biaya, tanpa iklan, dan juga tanpa batasan master data loh Dan buat kalian yang punya banyak sebang toko Kalian bisa download yang versi pro-nya ya Terima kasih sudah menonton review ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye